Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat 7 Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Di beberapa pertemuan kategorial, sebelum acara ibadah dimulai, satu dengan yang lainnya saling bercerita tentang harta kekayaan yang mereka miliki. Sebagian bertanya demikian, Enang, apakah sudah disertifikan tanahmu yang ada di Bandara Jepun Silangit? Lalu, sang ibu menjawab, belum, gimana enang hartamu yang ada di Jakarta? Apakah sudah disertifikat? Puji Tuhan, anak saya segera mensertifikatannya. Demikianlah ngalor ngidul cerita dari beberapa perempuan kategorial yang satu bangga menceritakan posisi anaknya yang nek pangkat, Dan juga yang lain lagi bercerita tentang memasuki rumah baru yang semuanya adalah di sekitar harta kekayaan yang mereka punyai masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa semua harta yang kita miliki dalam bejana tanah liat, Semua itu bukanlah kemilikan kita semata, Tetapi merupakan kekuatan Allah yang melimpa, Yang telah diberikannya kepada kita masing-masing, Dan itu bukanlah dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Marilah di saat hidup kita masih Tuhan berikan kepada kita masing-masing, Pergunakanlah harta yang engkau miliki, Yang hanya sementara itu untuk kepentingan sesama, Kepentingan banyak orang, Dan bukan untuk kesombongan, Tetapi untuk kemuliaan bagi nama Allah 2.4 E7 Tuhan memberkati. Amin. Amin.